Dalam rangka pencegahan penyebaran penularan COVID-19, dengan dapat mandat itu, mulai dengan membentuk tim, tim aksi bantuan darurat COVID-19, Kesukupan Manado, dan tim ini menjalankan tugas membuat pendataan, mengambil data dari paroki-paroki, maka tulis yang sangat susah yang harus dibantu karena pencegahan COVID-19 ini. Dan setelah dari data itu, sementara mengumpulkan data kita juga sudah mengadahkan paket dengan isi beras 10 kg, minyak kelapa 1 liter, telur satu baki, lantas masker, lantas sabun manak, sabun pakaian, sabun cuci, itu jenisnya. Ya, karena tinggal di rumah, jadi orang tidak bisa bekerja dari realitas ini, lalu bersama dengan pemerintah, dan lalu berbagai lembaga dan berbagai pihak, kita membantu membangun kerjasama, mengalami kebersamaan, mari kita membantu dengan bantuan sosial yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Sebagai bentuk solidaritas, kepedulian kita kepada banyak orang yang sekarang lagi susah. Saya Pastor Troy Kalengkungan, Pastor Paroki, Paroki Santon Tudus Padua Tata Arani. Sebab dari rotak, sudah terima sumbangan dari keuskupan, yang disalurkan oleh, ditangani oleh TSE Keuskupan Menaduk, yang mana semua bahan bantuan itu, datang dari keuskupan, tapi juga dari donatur dan umat. Kepada mereka itu, saya atas nama umat di parok ini, mengucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai imam yang berkarni di tengah umat, sungguh-sungguh merasa, bahwa gereja hadir di tengah dunia, di tengah umat yang terluka. Sama-sama kita perlangi wabak ini, salah satunya dengan turut membantu satu sama. Terima kasih telah menonton!